Belasan warga Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur selasa pagi mengamuk di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Nagekeo. Aksi warga diduka akibat lambatnya pengajuan berkas oleh BPN Nagekeo yang berbuntut melore pencairan uang ganti rugi lahan milik warga yang dijadikan sebagai lahan program strategis nasional Waduk Lampo. Warga dari dua desa, desa Ulupulu dan desa Rendu, kecamatan ASSA Selatan Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, mengamuk di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo. Mereka menuntut pencairan uang ganti rugi lahan mereka yang dijadikan lahan program strategis nasional Waduk Lampo. Warga menilai pencairan ganti rugi sangat lamban. Bahkan ketika kepala BPN Nagekeo berusaha menenangkan warga, warga tetap emosi dan mengumpat petugas. Sedikitnya lebih dari 100 kepala keluarga dari kedua desa yang kini belum mendapatkan uang ganti rugi. Warga pun menyalahkan kinerja BPN yang dinilai lambat dalam pengajuan berkas hingga berbuntut molornya pencairan dana. Dan selama ini pertahanan ini ada di mana? Apakah pertahanan ini tidak pernah validasi data? Jadi kami sebagai masyarakat dan kami minta kami blokad di lokasi. Oh, di blokad di lokasi? Sambil menunggu pembayaran dan jerugi baru dibuka kembali. BPN sendiri menyatakan pihaknya sudah berusaha maksimal. Namun lambatnya pengajuan berkas disebabkan adanya dokumen yang belum lengkap. Yang jadi lambat itu bukan karena dari kami, tapi dari kelengkapan dokumennya. Kalau dokumennya cepat lengkap, itu cepat kita validasi dan kita cepat kirimkan ke sana. Lebih lanjut, BPN meminta warga untuk bersabar dan berjanji akan segera memenuhi hak warga. Adrian Pantur melaporkan dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.